Saya menggunakan contoh Jakarta Bapak Ibu sekalian, bukan tempat lain. Lalu ketika saya mendapatkan tugas menjadi calon gubernur, saya berkeliling Jakarta. Seperti juga Bapak Ibu kalau pilkada harus keliling. Pada saat keliling itu, saya justru menemukan bahwa kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok yang jauh sana, tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita, di Jakarta. Yang ekstrim miskin di situ, yang ekstrim kaya juga di situ. Jadi ketimpangan-ketimpangan di kota-kota kita, itu ketimpangan yang harus dibereskan agak awal. Nah, kami melihat permasalahannya ada pada pertumbuhan yang tidak berkeadilan. Saya menggunakan contoh Jakarta Bapak Ibu sekalian, bukan tempat lain. Jakarta ini, kalau kita lihat tata ruangnya itu berkembang tanpa dikendalikan dengan sebuah visi tentang pergerakan penduduk. Ini wajah Jakarta sejak tahun 1972 sampai 2012, sekarang lebih luas lagi di luar Jakarta. Kalau dalam Jakartanya tidak banyak berubah. Dan di Jakarta itu sekalian tinggal 8% tanah ruang terbuka, 92% tertutup. Kami melihat, merasakan apa yang kita lihat di Jakarta adalah fenomena yang bisa terjadi di kota-kota lain beberapa dekade yang akan datang. Karena itu kami memandang sebaiknya jangan mengulang problematika yang dilewati beberapa dekade di Jakarta dan kota besar lainnya. Tapi mulai dari sekarang kita tata agar kota-kota kita ketika nantinya menjadi kota yang besar, dia menjadi kota yang layak huni. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.